Pesawat kargo milik maskapai CityLink Indonesia mendarat perdana di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat pada Jumat 3 Mei. Pesawat Boeing 737 seri 500 itu terbang dari Bandara Domine Edward Osok Sorong dan mendarat di Bandara Rendani Manokwari sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Tradisi water salute oleh Airport Rescue and Firefighting di Bandara Rendani Manokwari menyambut kedatangan pesawat kargo CityLink. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat Kresensia Wati. Silakan Rekan Wati. Baik Rekan Mei dan Tribuners dari Manokwari dapat saya laporkan bahwa pada hari ini, tepatnya pada pagi hari tadi, di gedung kargo Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, telah disaksikan bersama proses pendaratan perdana, penerbangan perdana atau inaugural flight dari pesawat kargo milik PT CityLink Indonesia. Ada pun Tribuners bisa lihat di layar bahwa pendaratan pertama pesawat kargo CityLink ini disambut dengan water salute yakni tradisi menyiram badan pesawat dengan air sebagai penyambutan dan juga membawa harapan bahwa selama beroperasi di Bandara Rendani semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Vice President Cargo CityLink Indonesia, Fajar Aditya bersama kedua pilot disambut oleh pejabat daerah. Dari Provinsi Papua Barat ada asisten tiga, Bapak Oto Parorongan, kemudian Bupati Manokwari, Pak Hermus Indu, Dandim 1801 Manokwari, dan Kajari Manokwari juga ikut hadir dan menyelami Bapak Vice President CityLink Indonesia. Harapannya dengan penerbangan pengoperasian pesawat kargo milik CityLink Indonesia ini bisa mengungkit perekonomian di Manokwari yang juga memiliki potensi khususnya marine product atau hasil tangkapan laut yang juga punya nilai ekspor. Ada pun rute penerbangan pesawat kargo milik CityLink ini adalah direct Manokwari, Jakarta. Sementara kalau dari Jakarta akan transit di Makassar baru ke Manokwari. Penerbangannya dijatuhalkan dua hari dalam seminggu yakni Selasa dan Jumat. Kedepannya tidak menutup peluang untuk Bandara Rendani juga akan menjadi petujuan untuk pesawat penumpang milik PT CityLink Indonesia. Apalagi ditambah dengan posisi runway Bandara Udara Rendani saat ini sudah 2.300 meter, setelah diperpanjang 300 meter pada tahun-tahun sebelumnya. Baik Rekan May, itu Mr. Salapokan dari Manokwari. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rekan Wati atas laporan Anda dan tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancaran dengan Vice Presiden Kargo CityLink Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebelumnya kita sampai ke terima kasih juga. Setidak di Pembangunan Khususnya di Manokwari yang telah men-support kami untuk dapat menjalankan penerbangan perdana pesawat kargo. CityLink melihat ada potensi khususnya dari Manokwari yang dapat kita angkut sebagai bentuk support CityLink dalam hal pengembangan logistik khususnya untuk transportasi udara. Dan ini juga membantu pemerataan ekonomi khususnya di Agua Barat, di Manokwari khususnya. Begini tuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.